Halo semuanya, balik lagi dengan Gijon Max disini Ini saya lupa kemarin dijual murah ya, ternyata masih ada HP ini Ini pertama kali saya beli dulu 3 bulan yang lalu, kalau nggak salah Rp600.000 Kalau sekarang harganya sih sama, cuma kurang lagi Rp5.000, tepatnya di Rp595.000 Nah ini saya jual Rp400.000 aja ya, ini kondisinya seperti ini Ya gimana ya, kita cek dulu lah, semoga masih hidup ini Ini kamera belakangnya, eh depannya 16MP, RAMnya 3x32GB ROM Dan ini OPPO A57, warna hitam, RAMnya 3x32GB Saya jual Rp400.000 aja Nih, ini HPnya Terus di dalamnya masih dapat adapter charger sama kabel data Ya, kalau kalian beli juga yang Rp600.000 juga sama juga ya Ini tampilannya seperti ini aja Kita coba hidupkan Nih Untuk sinyal sih nggak tahu juga ya, apakah bisa apa nggak Jadi ya jual kondisi seperti ini aja lah Nih Oke Ini sini ada tombol power Ada buat sim tray disini Volume up, volume down Ini ada lubang charger Ada lubang jack audio Ada lubang speaker OPPO Ini OPPO paling murah nih Kalau di online shop nih Kalian bisa beli dengan harga Rp500.000 aja Nih Siapa tahu nih, mau beli HP murah Bisa nih, coba Cuma ya kondisinya pasti repabis Bukan original gitu ya Nih, tampilannya seperti ini Kita cek-cek dulu dikit-dikit ya Sampai lupa nih speknya nih Layarnya masih normal Cuma ini screen protectornya jelek banget Kita coba copot ya Biar kita tahu nih kondisi layarnya Nih, tampilannya sulit banget Jelek juga nih Screen protectornya Nah ini Tampilannya seperti ini ya Masih oke banget sih ya Cuma di layarnya ini agak Agak putih-putih gitu Kelihatan nggak ya Agak putih gitu disini Tapi it's oke sih Masih cukup bagus Oke, kita lihat nih Sistemnya Model perangkatnya OPPO A57 RAM 3GB real ya Internalnya di 32GB Terus disini menggunakan Qualcomm Snapdragon 435 Untuk prosesornya masih panas 28nm Jadi Ya, gimana lah Nama juga HP murah kan ya Untuk spek sih Kita nggak bisa terlalu Berharap banget Dengan core sitator Di part X Amcotex A53 Di 1,4 GHz Sama di part X Amcotex A53 Di 1,0 GHz Disini layarnya 720 x 1280 5,2 inch ya Ukuran bentang layarnya Dan disini ID panelnya OPPO Oke Dan disini ukuran Keluatan layarnya Atau PPI-nya adalah Di 282 PPI GPU-nya menggunakan Andreno 505 Gitu ya Untuk speknya Baterainya kecil Di 2800 mAh Jadi Ya, standar banget sih Disini Android-nya Mas Melo Masih jadul Terus Kamera belakangnya 13MP Kamera depannya 16MP Oke Ini aja sih ya Multi-touch Kita coba testing Multi-touch Ini cuma 3 Eh Ini cuma 5 sentuhan aja ya Cuma Layarnya ini kurang Oke juga Masih 5 sentuhan aja Dan sensor-sensor Kita coba cek Iya sensornya Ada sensor rentasi juga Lumayan juga Ada sensor kompas ya Figroscope gak ada Ini pake WA Masih bisa lah ya Ini Adutunnya Kita coba lihat Sampai nasaran juga nih Skor antutun berapa sih Dapetnya di Snapdragon 430 Yang dapat aja Di 75.000 Dengan skor detailnya Di CPU Dapat di 30.000 GPU dapat di 10.000 Memory 24.000 Dan UX nya Di 10.000 aja Gimana Cus Ya standar sih Oke kita coba Main gaming dikit Eh kita testing Kamera lah dikit Kamera 13MP Kamera belakangnya Menurut saya Hasilnya Burem Tapi Is oke Karena Harganya 500.000 Kita gak terlalu Berharap banyak nih Dengan harga 500.000 Nih Masih bisa lah ya Masih bisa dipake nih Harian Kalau upload ke Facebook sih Emang agak jadul gitu Muka kita Tapi Masih keliatan dengan jelas Dan masih layak Nih Yah Gitu lah untuk hasil kameranya Saya gak tampilnya juga lah Ini hasil kameranya Kalau di indoor Kurang cerah juga layarnya Sudah-sudah full Ini hasilnya ya Detailnya juga Gak terlalu dapet Agak buram-burem gitu Dikit Gak secerah Ini agak-agak Pucat gitu warnanya Tapi Kalau kita detailin Masih dapet nih Yah Segitulah ya Hasil kameranya Dan kita coba Testing gaming Habis itu Ya Sampai-sampai Ngobrol-ngobrol Dikit-dikit lah Ya HP begini tuh sekarang Ya kurang Menarik juga ya Karena Banyak yang nipu-nipu juga Tapi Kalau saya cek Satu seller ini Ini ada OPPO F1S Harganya Rp630.000 Woy Ini murah ya Kayaknya beli juga lah ya Beli juga lah ya Saya mau bahas juga nih Saya penasaran juga nih Apakah speknya real Beli yang gue lah Apa enggak Gitu lah Tapi murah banget harganya Rp630.000 Karena bekasnya ini mahal Kalau Kita cari di Online-online shop Harga bekas dari OPPO F1S Ini lumayan mahal nih Cuma cari-cari di OLX ya Di Facebook aja lah Facebook Biasanya harganya Lumayan mahal OPPO F1S Harganya Rp600.000 Berarti songkir lagi Nih Kalau di online shop itu Harganya Rp800.000 Itu pun kita enggak tahu Apakah ini emang bekasan Dari resmi Atau enggak Karena kalau cek secara detail Aplikasi sama aja nih Di Bali tuh harganya Rp800.000 Kalau kita beli online Tanpa Proteksi gadget Dapet Hemat Jati songkir Ini kena Rp18.000 Gak apa-apa lah Dapetnya di Rp649.000 Kita buat pesan Beli lah Buat dibahas Minggu depan lah Mungkin datang lagi Tiga hari Oke Kita beli nih Untuk Rp800.000 Buat konten Oke Ini main gamenya Saya coba main game Kayak game PUBG Mobile Berat-berat banget Panas juga smartphone ini Jadi kalau kalian beli smartphone ini Ya main game Yang casual-casual Seperti ini aja Jadi biar bisa Enak mainnya Kita coba nih Ini termasuk game yang Lumayan Bagus nih Traffic-nya di Di App Store Di Play Store Misalnya Ini udah mulai panas sedikit Memang main game ringan-ringan Ini main game poly gitu ya Ya lumayan Lumayan oke juga Ya main game game Berat-berat Pake HP gini Kasian Ya Udah Saya mau lanjut main ya Nah gimana menurut kalian Smartphone seperti ini Apakah layak dibeli Atau enggak Tapi menurut saya sih Kalau dipake HP kedua Masih layak lah ya Harga yang murah Siapa tahun nih Kalian punya anak kecil Yang pengen buat nonton Youtube aja Ya kasih ini aja lah ya Kalau rusak kan Ya enggak terlalu sedih Kalau HP Yang baru-baru kalian beli Apalagi layarnya AMOLED Pecah kan sedih banget Dibenerin juga Mahal Enggak ada yang jual layarnya juga Oke Sebenernya dulu video Gijan Max kali ini Terima kasih yang menurut saya pengen video Kalau kalian pengen beli Baru smartphone-nya Saya taruh link-nya di bawah Kalau kalian pengen beli bekasnya Sejarkan aja Klik bekas review aja Itu saya jual 400 ribu Kalau mahal tawar aja 200 ribu Saya batin dah jual Sampai jumpa nih di video lainnya Sampai jumpa nih di video lainnya Sampai jumpa nih di video lainnya